musik 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 kegiatan hari ini tadi sempat santunan juga iya hari ini sebenarnya pengajian rutin sih tidak bisa rasa, cuma bedanya hari ini ada santunan yatim, makaron doa doa ini termasuk bagian persiapan penikam ke situ-situ dulu seperti apa sih persiapannya mungkin ada beberapa pertanyaan ini enggak, ini setiap selasa memang kajian rutin setiap selasa aja setiap selasa memang selasa sama ahad tuh di tempat saya ada majelis berapa anak? tadi 100 itu mungkin sedikit demi perkembangan mungkin ada beberapa persen persiapan doain aja deh, udah aja ditanya berapa persen dulu ente kayak bagi hasil gaulnya dari Ivan Gunawan juga ini Uwi katanya ya insyaallah Ivan Gunawan kan men-support banget karena memang dari dulu dia udah janji men-support saya yang penting agamanya baik yang penting sholat yang penting sholatnya ga pernah tinggal jadi udah cukup buat saya mau orang biasa juga mas yang menjadi wali di kadang-kadang si nanti siapa? nanti Abizar lah kalau walinya Abizar kan gini kan Adiba masih punya saudara kandung laki-laki terkecuali Adiba udah punya adik atau kakak laki-laki baru pamannya kan gitu ini kan masih ada yang sedara sudah ahli balik pula jadi ya Abizar yang jadi walinya saksinya sendiri saksinya masih rahasia kata Ustaz Fajar Sindik sendiri kan harusnya pamannya yang menjadi harusnya kan Adiba masih ada adik laki-laki yang sudah akil balik kecuali belum akil balik baru boleh pamannya ini kan masih ada yang sedara kandung itu sesuai kesitu membuat kelibatan dari keluarga ya itu pasti diribatkan lah kan sekarang saya belum ngabarin siapa-siapa ini aja ente aja nih jadi rahsia lagi kan Umi katanya dipercepat Umi ya? untuk penikahan nggak nggak dipercepat memang udah planning sih bulannya nggak tahu kan gitu jadi ternyata ini lah pokoknya ini ujangan-ujangan nggak sih untuk Adiba sebentar lagi mau jadi istri ya kalau saya orang tua ya pasti mau anak saya Adiba atau Abizar yang nikah dulu pasti akan saya kasih ujangannya maksudnya lebih kepada mentalnya siap nggak sih kamu sebagai seorang suami misalnya yang nikah Abizar siap nggak sebagai seorang suami itu kamu membimbing istri gitu ya bukan hanya ngasih nafkah dunia saja bukan hanya kan menikah itu ibadah yang panjang jadi yang saya rasa itu lebih ke mentalnya gitu kalau pun Adiba pun juga siap nggak sebagai seorang istri gitu ya yang mendukung suami yang harus melayani suami dengan dengan penuh hati gitu Umi maaf, maaf sebelumnya kalau misalnya dari pihak keluarga almarhum pemisapamannya dia sendiri menawarkan dulu untuk jadi walinya sendiri walinya ya saya tetap Abizar lah anak saya kan saya masih punya anak laki-laki itu masih kakak eh masih adik kandungnya Adiba masih satu darah gitu walaupun pamannya juga satu darah cuma kan memang masih ada Abizar ya kenapa bukan Abizar kan dia lebih punya hak terlibatan keluarga ya pasti ya kita akan kasih tau lah nanti kalau udah udah pasti kita akan kasih tau masa iya nggak dikasih tau sih ya